Oke, berjumpa lagi dengan saya, channel Skruter Update yang mana selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor dan bagaimana cara mengetahui kerusakan yang ada pada sepeda motor Pada kali ini saya akan memberitahukan tentang rem cakram depan tidak fungsi Tentu ada penyebabnya Penyebabnya konsumen mengatakan ada yang namanya minyak ngerembes ke bagian bodi ini sehingga bisa kita katakan minyak rem ini kalau sudah kena ke bodi akan merusak yang namanya bodi berarti itu tandanya isi sentral master rem rusak Oke, jadi kita akan memperbaikinya pertama sekali ini usahakan ditutup dengan kain kemudian baut 10 ini kita buka setelah kita membuka tangkai rem ini maka kita akan melihat di dalamnya itu bocor bagian master rem isi master rem ini basah ya itu berarti tandanya seal atau karet seal master ini sudah rusak jadi kita harus menggantinya dengan yang baru kita harus membuka yang namanya sklip bentuk obeng yang lancip ini sklip ini kita harus buka kemudian kita ambil tang yang jenis lancip ini ini kita tarik nah kita lihat ini sudah bocor ini sudah putih dan ini sudah campur air namanya ya jadi kita harus menggantinya dengan yang baru pertama sekali kita harus bersihkan bagian lubang ini ya diusahakan harus bersih ya supaya ganjalan kotoran itu tidak menyangkut lagi dengan isi master yang baru kemudian kita ambil isi master yang baru ini dia dan kita pasang ya seperti ini ya oke jadi kita pasang iya setelah dia terpasang separoh ini kita pasang rangnya dan kemudian sklipnya dan kemudian kita atur masangnya habis itu sklip tadi usahakan pada posisi mentok ke bagian dalam iya dia harus mentok ya kemudian untuk memastikan ini harus kita tokok pakai OBE supaya rata dia ke dalam iya kemudian ini kita mainkan dan karet ini kita pasang kemudian kemudian bautnya kita pasang dan setelah sudah terpasang semuanya yakinlah karena bocor tadi berkurang minyak rem jadi tinggal menambah minyak remnya jadi itu saja video yang saya sampaikan tentang bagaimana cara memperbaiki rem cakram depan yang tidak fungsi atau isi sentralnya bocor terima kasih